assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua jumpa lagi di channel aku Mama Joken di video kali ini aku mau bikin bolu zebra kukus rasanya enak empuk dan teksturnya kempus-kempus tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe like and share terima kasih yuk langsung aja ke proses pembuatannya pertama kita ayak bahan keringnya dulu ya siapkan wadah masukkan 150 gram tepung terigu 1 saset susu bubuk putih dan 1 sendok teh garam ayak dulu ya teman-teman lalu sisihkan dulu lanjut siapkan wadah masukkan 3 butir telur 150 gram gula pasir 1 sendok teh SP boleh diganti ovalet atau TBM dan 1 sendok teh vanili lalu mixer selama 7-10 menit dengan kecepatan paling tinggi hingga putih kental dan berjejak matikan mixernya lalu masukkan bahan kering yang tadi sudah diayak ya teman-teman mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sebentar saja ya asal tercampur rata matikan kembali mixernya lalu masukkan satu saset santan instan mixer kembali setelah tercampur matikan mixernya terakhir tambahkan 100 ml minyak goreng mixer kembali sampai tercampur rata ya teman-teman matikan mixernya lalu aduk balik adonan memakai spatula pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan ya agar nanti hasil bolunya tidak bantet lalu bagi dua adonannya yang ini aku mau tambahkan 1 sendok teh pasta black forest aduk-aduk sampai tercampur rata ya teman-teman juga boleh pakai pasta coklat atau coklat bubuk sesuai selera teman-teman saja siapkan loyang oles tipis dengan margarin lalu masukkan 2 sendok makan adonan putihnya bergantian dengan adonan coklatnya ya teman-teman agar nanti bisa membentuk motif seberannya lakukan membuat motif sampai adonannya habis ya teman-teman untuk besar kecil motif yang akan dihasilkan terserah teman-teman saja ya jika ingin lebih terlihat besar motifnya bisa memakai 3 atau 4 sendok makan alhamdulillah ini sudah selesai hentak-hentakan sebentar dan siap untuk dikukus sebelumnya jangan lupa siapkan kukusan ya teman-teman masukkan adonan kukus selama 30 sampai 35 menit jika teman-teman khawatir uap air kukusannya jatuh ke bolu sebaiknya tutup kukusannya dialasi dengan kain ya alhamdulillah ini sudah matang lalu angkat dan biarkan dingin dulu ya setelah dingin keluarkan dari loyang ini aku mau potong ya teman-teman alhamdulillah hasilnya bagus ketika dipotong terasa lembut empuk dan motif seberannya juga cantik selamat mencoba teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati